Sampai jumpa di video selanjutnya Tiansun pertama yang legendaris dari olah jiwa Akhirnya kau bersedia untuk menunjukkan dirimu Tiansun pertama hanya melihat pada Shouyan Yang kemudian dia berkata Shouyan sungguh tidak terduga bahwa kau berani menyerahkan dirimu kepada kita Awalnya Klan Hun telah memutuskan untuk membiarkanmu hidup lebih lama Tapi sekarang setelah kau menyerahkan dirimu sendiri Maka kita akan benar-benar mengambil nyawamu Shouyan hanya tertawa lalu dia mengatakan Masih belum jelas siapa yang akan mengambil nyawa orang lain Shouyan bisa melihat bahwa kekuatan dari Tiansun pertama saat dia telah berada Di bintang buah doseng tahap menengah Dengan demikian Dia sedikit lebih kuat daripada Shouyan Bahkan setelah kekuatan Shouyan melonjak Namun tidak sulit bagi Shouyan untuk bisa menutupi celah tersebut Tatapan mata dari iblis Tua Kuyo melirik pada Tiansun pertama yang kemudian dia mengatakan Kakak kenapa kamu banyak berbicara pada bocah itu Bunuh saja dia dan ambil jiwanya Jiwa seorang yang berada di tahap doseng akan bisa menandingi jiwa-jiwa yang telah kita kumpulkan Di dalam aula cabang ini selama lebih dari 100 tahun Ucapan ini merupakan bentuk kemarahan dari Tua Kuyo Karena pada saat itu dia hampir mati di tangan Shouyan Jelas hal tersebut merupakan sebuah penghinaan Dan kali ini karena Shouyan telah berani datang ke markas mereka Maka bagaimanapun juga mereka tidak akan pernah membiarkan Shouyan untuk bisa pergi Namun detik berikutnya ada suara yang kembali bergemar di dalam tempat ini Hantu Tua Kuyo kau benar-benar terlalu banyak berbicara Lawanmu saat ini adalah diriku Orang yang mengatakan hal tersebut merupakan Yalou Dan secara perlahan dia telah muncul di samping dari Shouyan Raut wajah Kuyo langsung dipenuhi dengan keterkejutan Ketika melihat kemunculan Yalou Dan dia bisa mendeteksi kekuatan di dalam tubuh Yalou Hal ini membuat Kuyo segera mengatakan Yao Chen sebenarnya kau telah menembus ke tahap doseng Yalou hanya tersenyum ketika dia melihat pada Kuyo yang kemudian menjawabnya Aku hanya beruntung saja kau saat itu telah meluncurkan serangan secara diam-diam Dan kali ini aku akan mengembalikan hutang itu padamu Kuyo hanya mendengus dan tampaknya dia tidak takut dengan Yao Chen Lalu berkata Jangan pikir aku takut padamu Hanya karena kau telah berada di tahap doseng Aku hanya satu langkah lagi untuk bisa mencapai tahap itu Dan tempat ini merupakan wilayah dari Allah jiwa Kekuatan bertarungku pasti akan sangat diperkuat Kuyo segera membentuk sebuah segel Doki berwarna hitam telah keluar dari dalam tubuhnya Dan itu berubah menjadi rantai raksasa Pada akhirnya rantai itu pun menyerap gelombang energi Yang berada di dalam tempat ini yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Kuyo Hal ini dia lakukan sambil mengatakan Yao Chen Aku ingin melihat hak apa yang kau miliki Untuk berani datang ke Allah jiwa dan menagih hutang Allah jiwa ini mampu menangkapmu terakhir kali Dan sekarang kita juga pasti akan menangkapmu kembali Kemudian memenjarakanmu dengan penuh siksaan Setelah mengatakan hal tersebut Kuyo pun melancarkan serangan kepada Yao Chen Dan melihat hal ini Yao Chen hanya bisa tertawa Dia tidak takut dengan serangan tersebut Doki di dalam tubuh Yao Chen telah dikeluarkan Dan berubah menjadi samberan petir Yang langsung bertabrakan dengan serangan Kuyo Tatapan mata dari Shou Yan juga telah terfokus pada Tian Sun pertama Ketika dia melihat bahwa Yao Chen telah melakukan pertempuran dengan iblis tua Kuyo Akhirnya Shou Yan pun menoleh pada kelompok Xiao Xin yang tidak terlalu jauh Lalu dia mengatakan Aku akan menyerahkan yang lainnya pada kalian Meskipun di Allah jiwa ini ada banyak Tian Sun Namun Xiao Xin, Xing Lin Mereka mampu melawan seorang elit Banseng Dengan kekuatannya saat ini Dan mereka tidak perlu takut dengan banyaknya orang-orang dari Allah jiwa Yang ada di tempat ini Jika ditambahkan dengan mata gyok tiga bunga ular hijau milik Xing Lin Dia akan mampu memanggil para ahli yang telah disimpan di dalamnya Dan cukup sulit untuk bisa memprediki siapa Yang akan mendapatkan keuntungan di dalam pertempuran kali ini Raut wajar dari Tian Sun pertama juga telah berubah menjadi cukup serius Ketika dia telah melihat pertempuran yang cukup sengit Antara Kuyo melawan Yao Chen Tiba-tiba saja Tian Sun pertama meluncurkan serangan Hal ini membuat ruang yang berada di sekitar Xiao Yan menjadi sangat berfluktuasi Banyak tulang kali ini telah meluncurkan rak Xiao Yan dari segala arah Melihat tahu tersebut Xiao Yan segera membentuk sebuah segel Dia tersenyum sambil berkata hanya permainan anak-anak Xiao Yan kemudian melampingkan lengan bajunya Dan api surgawi yang cukup panas pun dikeluarkan Dari dalam tubuhnya yang membuat seluruh tempat ini berubah menjadi sangat panas Tulang-tulang itu yang memberikan serangan terhadap Xiao Yan Dalam sekejap langsung meleleh Namun Tian Sun pertama segera berteriak Tulang kaisar menembus langit Banyak tulang yang berserakan di tempat ini Tiba-tiba saja mulai melakukan pergerakan Dan ruang yang berada di atas kepala Xiao Yan Juga telah langsung berfluktuasi Kali ini Xiao Yan bisa melihat Pedang tulang raksasa Yang mengandung aura aneh Telah muncul entah dari mana Dan akan memberikan tebasan pada kepala Xiao Yan Dari arah atas Xiao Yan cukup terkejut Ketika dia bisa merasakan fluktuasi dari pedang tulang Yang cukup aneh Lalu Xiao Yan menghindar dengan cukup cepat Sambil mengatakan Sebenarnya itu merupakan serangan spiritual Tidak terduga Bahwa sebenarnya Tian Sun pertama dari olat jiwa Benar-benar tahu cara menggunakan serangan spiritual Detik berikutnya Xiao Yan mengembalkan tinju Dan mengirimkan pukulan ke arah depan Hal itu juga merupakan kekuatan spiritual Yang akhirnya berbenturan Dengan serangan dari Tian Sun pertama Selanjutnya Dengar Ledakan yang cukup keras pun terjadi Dan fluktuasi energi Menyebar ke segala arah Tubuh dari Tian Sun pertama segera bergerak Ketika dia bisa melihat bahwa Xiao Yan dengan mudah Menghancurkan serangan spiritual miliknya Dia kali telah muncul di bawah Dengan kembali mengeluarkan pedang tulang raksasa Dan kabut hitam juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya Lalu berubah menjadi tangan raksasa Yang meraih pedang tulang tersebut Sebuah fluktuasi yang sangat tajam Dan juga menakutkan Kembali ditebaskan ke arah Xiao Yan Melihat hal ini Xiao Yan pun mengatakan Pedang tulang itu cukup aneh Sepertinya hal ini bisa melukai jiwa seseorang Tangan dari Xiao Yan Segera menekan udara kosong di hadapannya Dan cukup banyak api Kini segera keluar dari dalam tanah Untuk memberikan tabrakan pada pedang tulang Tian Sun pertama Hanya bisa menengus dingin ketika dia melihat Serangannya Sekali lagi diblokir oleh Xiao Yan Namun Tian Sun pertama tidak ingin menyerah Dan pedang tulang yang sangat besar itu pun Terus bergerak dengan lembut Banyak api Yang bermunculan dari tanah Kini telah mulai meledak Sepertinya Hal itu tidak mampu menahan kekuatan Dari pedang tulang raksasa Tian Sun pertama Sambil melihat pada Xiao Yan Dia pun mengatakan Xiao Yan Pedang tulang milikku Telah dibuat Dari puluhan ribu tulang Dan juga banyak tubuh spiritual Yang tidak diketahui Terkandung di dalamnya Begitu pedang tulang ini Menyerang tubuh seseorang Maka orang itu pasti akan sangat menderita Dimakan oleh puluhan ribu jiwa yang ada di dalamnya Aku cukup menghargai dirimu Karena kau telah mampu Maksaku Menggunakan pedang tulang ini Untuk mengambil nyawamu Xiao Yan Hanya tersenyum kemudian mengatakan Sungguh serangan Yang tidak biasa Xiao Yan telah menggunakan api surgawi untuk menjaga tubuhnya Karena dia bisa merasakan aura pedang itu Bisa melukai jiwanya Jika tanpa perlindungan Dari api surgawi Detik berikutnya Xiao Yan segera melampingkan tangan Dan lima api surgawi kini telah muncul di hadapannya Tangan dari Xiao Yan Segera membutuhkan sebuah segel sambil berkata Karena kau sangat percaya diri dengan pedang tulangmu Maka aku akan menghancurkannya Lima api surgawi yang berada di tangan dari Xiao Yan Dalam sekejap saja Kini telah berubah menjadi roh serigala Roh macan tutul Roh naga Dan juga yang lainnya Lima roh api Kini telah melayang di langit Dengan cara yang sangat menakutkan Hal itu Kemudian saling terhubung satu sama lain Dan kemudian berubah Menjadi formasi api lima cincin Yang benar-benar besar Teknik mengusir api lima cincin ini Sekarang telah dibentuk Menggunakan lima api surgawi Hal itu Benar-benar bisa mengeluarkan Potensi maksimalnya Pada akhirnya Lima roh api Kini telah berputar-putar Yang dalam sekejap Berubah menjadi cincin api raksasa Yang berputar dengan cepat di langit Bahkan membuat ruang di sekitarnya Tampak akan runtuh Yang soon pertama Hanya melihat pada serangan yang dibentuk oleh Xiao Yan Lalu dia tersenyum sambil mengatakan Sungguh sombongnya Kata-katamu Doki hitam Dikeluarkan dari dalam tubuh Tian Sun pertama Dan berubah Menjadi banyak tubuh jiwa Yang mengeluarkan ceritan-ceritan menyedihkan Kemudian Bergabung Dengan pedang tulang Hanya dalam waktu yang cukup singkat Pedang tulang yang awalnya berwarna putih Kini telah berubah menjadi berwarna merah Tian Sun pertama Kemudian melampaikan tangannya Sambil mengatakan Tebasan penghancur jiwa Dalam waktu yang cukup singkat Pedang tulang perwarna merah itu pun menebas Ke arah cincin api Yang baru saja dibentuk oleh Xiao Yan Sementara Xiao Yan Segera mengubah segel yang ada di tangannya Ketika dia merasakan keganasan Dari pedang tulang Tian Sun pertama Kemudian Xiao Yan berteriak Putar lebih cepat Cincin api Kini telah berputar dengan cara yang sangat mengerikan Hal itu Tampak seperti piringan cakram Yang terus berotasi di langit Bahkan mengeluarkan suara dengungan Yang cukup keras Akhirnya Tihar Pedang tulang benar-benar bertabrakan Dengan cincin api milik Xiao Yan Seluruh tempat ini bergetar dengan hebat Bade energi yang sangat mengerikan Kemudian muncul Dan membuat aulah hitam yang berada di sekitarnya Telah runtuh dalam sekejap Cincin api milik Xiao Yan Sekarang Terdorong mundur Oleh kekuatan dari pedang merah Milik Tian Sun pertama Meskipun begitu Cincin api milik Xiao Yan Masih berputar dengan kecepatan tinggi Pada akhirnya Itu benar-benar menghilang Namun pedang raksasa Juga telah terbental mundur Yang sekarang Menabrak gunung yang ada di belakangnya Sampai menghancurkannya Menjadi debu Pedang tulang itu pun Akhirnya tergeletak Di atas bebatuan Jelas saat ini Kedua belah pihak Yaitu Tian Sun pertama Maupun Xiao Yan Tidak memperoleh banyak keuntungan Dari serangan mereka berdua Dan keduanya Juga telah mengalami beberapa luka Xiao Yan Kemudian mengatakan Pedang tulang ini Memang sedikit misterius Cincin api yang telah hancur Sekarang telah kembali Menjadi lima api surgawi Kemudian Ditelan kembali oleh Xiao Yan Tatapan mata Xiao Yan Benar-benar dipenuhi Dengan keterkejutan Ketika dia masih bisa Merasakan fluktuasi Yang cukup aneh dipancarkan Dari dalam pedang tulang Riak semacam ini Adalah sesuatu yang sangat berbahaya Bagi jiwa seseorang Tian Sun pertama Kemudian memandang Xiao Yan Dengan cukup serius Tidak menyangka serangannya Tidak membuahkan hasil apapun Terhadap Xiao Yan Yang kemudian Tian Sun pertama Mengatakan Kau memang layak menjadi Seseorang yang telah membuat Aulat jiwaku Berulang kali gagal Menangkap dirimu Karena kau Memang memiliki beberapa Kemampuan Saat ini Kau telah benar-benar maju Dari doseng bintang 1 Menjadi doseng bintang 2 Dalam waktu yang cukup singkat Bahkan aulat jiwa Khususnya diriku Harus memuji Untuk hal tersebut Xiao Yan Jika kau bersedia bergabung Dengan aulat jiwa Maka posisimu Pasti tidak akan kalah Denganku Meneru ucapan dari Tian Sun pertama Itu membuat Xiao Yan Segera tersenyum Hubungan antara dirinya Dengan aulat jiwa Telah mencapai dendam Yang benar-benar besar Dan tidak ada salah satu Dari mereka yang akan berhenti Sampai salah satunya Dimusnahkan Namun Tian Sun pertama Dia benar-benar membuat lelucon Untuk mencoba mengajak Xiao Yan Bergabung dengan aulat jiwa Melihat ekspresi penuh ecekan Di raut wajah Xiao Yan Membuat Tian Sun pertama Cukup emosi Dia kemudian tertawa Dengan cukup keras Sambil mengatakan Kau benar-benar bocah yang sombong Di masa depan Kau akan memahami Betapa kuatnya Clan Hun Di seluruh benua Doki ini Dan orang sepertimu Hanyalah keberadaan Seperti semut Terlalu mudah Bagi Clan Hun Untuk bisa membunuhmu Xiao Yan tidak takut Dengan ancaman ini Dirinya Hanya tersenyum Sambil mengatakan Apakah begitu? Namun Sebelum hal ini terjadi Pertama-tama Aku akan menghabisi dirimu Di tempat ini Tian Sun pertama Dertawa dengan caranya Cukup aneh Sambil mengatakan Hanya dengan kekuatanmu Tangan dari Tian Sun pertama Diulurkan Pada pedang tulang Yang tergeletak Di bawah sana Hal ini Membuat pedang tulang Segera berdiri Dan tubuh dari Tian Sun pertama Juga langsung menghilang Dia Juga langsung berdiri Di atas gagang Dari pedang tulang Banyak riak energi Yang cukup aneh Telah dikeluarkan Dari dalam tubuh Tian Sun pertama Dan pada akhirnya Secara perlahan-lahan Tubuhnya mulai bergabung Dengan pedang tulang Melihat hal tersebut Membuat Shouyan cukup kaget Lalu dia mengatakan Teknik penggabungan Antara manusia Dengan pedang Sementara Tian Sun pertama Yang sudah bergabung Dengan pedang tulang Hanya bisa berkata Yang bergemar Di dalam tempat ini Shouyan Aku telah berhati Dengan keras Selama ratusan tahun Untuk menggabungkan tubuhku Dengan pedang kaisar tulang ini Dan sekarang Merupakan pertama kalinya Aku menggunakan Teknik tersebut Di dalam pertarungan Kau akan menjadi korban pertama Bagi pedang tulang ini Pedang tulang raksasa Sekarang telah melayang di udara Sebelum akhirnya bergetar Kemudian menghilang dengan cepat Melihat hal tersebut Shouyan pun cukup kaget Kemudian mengatakan Sungguh kecepatan yang luar biasa Tubuh dari Shouyan Segera refleks Dan mengambil langkah untuk mundur Baru saja Shouyan melakukan hal tersebut Ruang yang ada di hadapannya pun mulai berfluktuasi Sebuah pedang yang sangat tajam Kini telah memberikan tebasan Namun hal itu telah gagal Mengenai Shouyan Tian Sun pertama Kemudian mengatakan Reaksimu memang cukup cepat Setelah mengatakan hal itu Banyak pedang-pedang kecil yang kali ini diluncurkan Dari dalam tubuh pedang raksasa Hal ini Melesat dengan cepat ke arah Shouyan Dan mulai memberikan serangan dari segala arah Raut wajah Shouyan telah berubah menjadi sangat serius Ketika menyaksikan serangan tersebut Dia Segera mengeluarkan pedang beratnya Dan kemudian Shouyan berteriak Penguasa gelombang Liu He Pedang milik Shouyan pun berputar dengan cukup hebat Dan memberikan perlindungan Pada tubuh Shouyan Akhirnya Banyak pedang-pedang kecil Milik Tian Sun pertama Menaprak perlindungan Dari teknik gelombang Liu He Milik Shouyan Percikan-percikan api Juga langsung muncul di tempat ini Serangan dari pedang-pedang tulang Milik Tian Sun pertama Telah menjadi semakin banyak Namun Shouyan Juga masih berlindung Di dalam teknik gelombang Liu He Miliknya Kecepatan serangan ini sangat menakutkan Bahkan membuat raut wajah Shouyan Telah berubah menjadi sangat serius Karena apa yang disebut Sebagai penggabungan pedang Dan juga manusia Memang merupakan teknik Yang sangat misterius Shouyan mulai memfokuskan pikirannya Dan rasa bahaya Tiba-tiba saja telah muncul di dalam hati Shouyan Ketika kepalanya Mulai menoleh Akhirnya Diyarrrrr Sebuah cahaya pedang raksasa Telah benar-benar menghantam Teknik gelombang Liu He Milik Shouyan Hal itu Dengan cepat memberikan tebasan Dan sekarang telah mengenai Bahu dari Shouyan Sebuah percikan api Segera keluar darinya Namun darah Tidak muncul di bawah dari Shouyan Saat ini Yang ada Hanyalah beberapa pecahan sisik Dari tubuhnya Karena itu Merupakan sisik yang telah didapatkan Shouyan Dari armor pinik surga Yang tersembunyi Di bawah kulitnya Pedang berat yang ada di tangan Shouyan Kembali diayunkan Setelah itu bertabrakan Dengan pedang raksasa Milik Tian Sun pertama Hal tersebut Membuat pedang Tian Sun pertama Dikirim terbang mundur Setelah itu Shouyan melihat pada Bahunya sendiri Ada luka goresan Berwarna merah Dan membuat raut Pada Shouyan telah berupa Menjadi cukup suram Ini merupakan pertama kalinya Bagi Shouyan Formasi pertahanannya Bisa dipatahkan Bahkan setelah dirinya Menggunakan teknik gelombang Liu He Dari sini Shouyan bisa mengetahui Betapa menakutkannya Serangan dari Tian Sun pertama Yang bergabung Dengan pedang tulang miliknya Tian Sun pertama Segera mengatakan Sungguh tubuh yang keras Namun kecepatanmu saat ini Terlalu lambat Dan kau Tidak akan pernah mampu Mengejarku Setelah aku bergabung Dengan pedang tulang ini Sekali lagi Pedang tulang milik Tian Sun pertama Telah melesat karak Shouyan Dan itu Membuat Shouyan menjadi Sangat serius Dia menganggungkan Kepalanya secara perlahan Dan memang tidak menyangkal Kecepatan dari Tian Sun pertama Segera setelah itu Shouyan Menghembuskan nafasnya Dalam-dalam Raut wajahnya Telah dipenuhi dengan niat Membunuhi yang sangat besar Dan kedua tangan Shouyan Telah membentuk sebuah segel Hal ini Membuat kekuatan spiritual Yang berada di dahi Shouyan Tiba-tiba saja dikeluarkan Dan berubah Menjadi sosok raksasa Yang muncul di belakangnya Shouyan Shouyan Segera tersenyum Sambil mengatakan Karena kau cepat Maka aku Akan lebih cepat Darimu Setelah mengatakan hal tersebut Shouyan Membuka mulutnya Lebar-lebar Lalu berteriak Kemarahan surgawi Musim semi kuning Raksasa yang berada Di belakang Shouyan Langsung melebarkan mulutnya Dan dia mengeluarkan suara PUM Serangan gelombang sonic spiritual Benar-benar telah dilepaskan Oleh mulut raksasa itu Dan hal ini Telah meluncur dengan cara Yang sangat menakutkan Kemudian meluncur Ke arah pedang raksasa Dari Tian Sun pertama Setiap tempat yang dilewati Sekitar 70% jiwa-jiwa Yang ada di tempat ini Langsung dihancurkan Oleh serangan kemarahan surgawi Musim semi kuning Pada akhirnya Dan Serangan gelombang sonic Milik Shouyan itu Menghantar pedang raksasa Milik Tian Sun pertama Hal ini Membuat pedang Tian Sun pertama Segera dikirim terbang sangat jauh Bahkan Sosok tubuh dari Tian Sun pertama Juga telah terlempar Dari dalam pedangnya Dia Kemudian memutahkan darah segar Dan sebelum Tian Sun pertama Berhasil memulihkan dirinya Shouyan tiba-tiba saja Kembali berteriak Jari musim semi kuning Telapak tangan musim semi kuning Jari raksasa Dan juga telapak tangan raksasa Kini telah muncul dari langit Yang kemudian memberikan tekanan Pada tubuh Tian Sun pertama Dimana hal itu Memberikan benturan yang keras Dan sekali lagi Tubuh dari Tian Sun pertama Telah dikirim sangat jauh Hika menabrak tanah Dan menimbulkan sebuah lubang Yang sangat besar Dan juga dalam Tubuh Shouyan Kini telah melayang di langit Dia kemudian menghembuskan nafasnya Secara perlahan Dan melihat Pada lubang besar yang ada Di bawah sana Dengan tatapan mata yang tidak peduli Namun Shouyan masih bisa merasakan Bahwa Tian Sun pertama Masih belum mati Selanjutnya Shouyan dengan acuh tidak acuh Mengarahkan jarinya Pada lubang besar di bawah sana Sambil mengatakan Mati saja kau Jari milik Shouyan Telah memancarkan Riak energi yang benar-benar kuat Namun Sebelum Shouyan berhasil Meluncurkan serangannya Ruang yang ada Di hadapan Shouyan Telah mulai terdistorsi Ada sosok Kini telah muncul Di saat yang sama Dan auranya Benar-benar kuat Orang itu Merupakan wakil kepala Dari Allah Jiwa Yang segera muncul di tempat ini Karena tidak ingin Tian Sun pertama Dibunuh oleh Shouyan Wakil kepala Dari Allah Jiwa Kemudian mengatakan Shouyan Beraninya kau bertindak Seperti itu Mendengar ucapan tersebut Shouyan hanya tersenyum Yang kemudian melihat Pada wakil kepala Allah Jiwa Lalu Dengan cukup santai Shouyan mengatakan Wakil kepala Allah Jiwa Apakah pada akhirnya kau Sudah tidak bisa menahan dirimu lagi Setelah bersembunyi Begitu lama Sosok manusia yang telah muncul Di hadapan Shouyan Tubuhnya terbungkus Oleh kabut hitam Namun tatapan matanya Sangat tajam Ketika dia melihat Shouyan Yang kemudian Mengatakan Shouyan Kau telah benar-benar Memaksa Allah Jiwaku Untuk menyerahkan mayat Dari Shouyan Detik berikutnya Kabut hitam yang telah Menutupi seluruh tubuhnya Secara perlahan beriak Kemudian menghilang Sosok ini telah mengungkapkan Wajah aslinya Dia tidak tampak tua Dan sebaliknya Seperti seorang pemuda Yang tidak lain Orang ini benar-benar Wakil kepala Allah Jiwa Yang memiliki kekuatan Menakutkan Shouyan Segera tersenyum Malu dia berkata Aku telah mengatakan padamu Jika sampai sesuatu terjadi Pada ayahku Maka Diriku akan memberikan Batu Giyok Dewa Kunotoso Pada klanku Sebuah senyuman Telah muncul di raut wajah Dari wakil kepala Allah Jiwa Lalu dia mengatakan Kau tidak perlu melakukan hal itu Karena kau Mungkin tidak akan memiliki kesempatan Untuk bisa keluar dari tempat ini Dan aku Secara pribadi akan membawamu Menuju klan Hun Pada akhirnya Kau dan juga ayahmu Akan bisa bersatu kembali Awalnya Klan Hun milikku Benar-benar berencana Untuk membiarkanmu Hidup lebih lama Namun Sepertinya kau tidak menghargai Kesempatan Yang telah kita berikan Shouyan tidak takut Dengan ucapan dari Makil kepala Allah Jiwa Dan dia Terlalu malas Untuk berdebat dengan orang ini Shouyan melampaikan dengan bajunya Dan mengeluarkan api yang sangat panas Yang tiba-tiba saja meluncur Ke arah lubang di bawah sana Yang tidak lain Merupakan tempat Dari Tiansun pertama Shouyan memang benar-benar akan Membuat Tiansun pertama Menghilang dari dunia ini Tatapan mata Dari wakil kepala Allah Jiwa Telah berubah menjadi cukup dingin Melihat apa yang telah dilakukan Oleh Shouyan Dia Benar-benar tidak takut Untuk membunuh Tiansun pertama Bahkan Setelah kemunculan dari wakil kepala Allah Jiwa Di tempat ini Wakil kepala itu pun mencintikan jarinya Dan meluncurkan Kabut hitam yang benar-benar tebal Kemudian berubah menjadi Naga hitam raksasa Yang langsung menelan Api yang diluncurkan oleh Shouyan Setelah itu Tangan dari wakil kepala Allah Jiwa Meraih Shouyan Kabut hitam Juga telah dikeluarkan dari dalam jarinya Dan melesat segala arah Hal ini berubah Menjadi lima rantai hitam raksasa Yang akan mengikat tubuh Shouyan Keganasan Telah muncul di raut wajah dari wakil kepala Allah Kemudian dia berkata Jangan pikir bahwa dirimu Bisa bertindak arogan hanya karena kau Telah berada di bintang dua doseng Bahkan kekuatan seperti itu Tidak layak Untuk disebutkan di hadapanku Karena saat ini Kekuatan dari wakil kepala Allah Jiwa Telah berada di bintang tiga doseng Tahap lanjutan Dan dia Sebenarnya sedikit lebih lemah Jika dibandingkan Dengan tiga raja naga Dari suku naga Void Kuno Raut wajah Shouyan masih terlihat cukup tenang Ketika melihat serangan Dari wakil kepala Allah Jiwa Dan Shouyan tidak berniat Untuk melawan serangan itu Tatapan mata Shouyan masih terus terfokus Pada lubang besar yang ada di bawah sana Dia Kembali mengulurkan tangannya Dan sekarang Telapak tangan api telah muncul dari langit Untuk menghantam lubang besar Yang merupakan tempat dari Tian Sun pertama Wakil kepala Allah Jiwa Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Shouyan Yang benar-benar mengabaikan dirinya Hanya membuat wakil kepala Allah Jiwa itu segera berteriak Sebenarnya kau memang mencari mati Rantai hitam Sekarang telah melingkari tubuh dari Shouyan Dan sebelum hal itu mengencang Tiba-tiba saja Dang-dang Ruang yang ada di sekitar Shouyan mulai berfluktuasi Ada kekuatan robek yang luar biasa Langsung menghancurkan rantai hitam tersebut Perubahan adikan seperti ini Membuat wakil kepala Allah Jiwa menjadi sangat terkejut Tatapan matanya Melihat pada siapa yang telah menghancurkan rantai hitamnya Sambil berteriak Siapa kau sebenarnya? Sosok dari Xian Ini telah muncul di depan dari Shouyan yang kemudian Xian pun mengatakan Kau sebenarnya juga tidak layak disebutkan di mata dari kaisar ini Raut wajah dari wakil kepala Allah Jiwa telah berbuang jadi cukup muram Ketika dia melihat kemunculan dari Xian Dan bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya Hal itu membuat wakil kepala Allah Jiwa segera berkata Siapa kau itu? Ini merupakan masalah dari Allah Jiwa milikku dan orang luar Jangan ikut campur dalam hal ini Xian hanya tersenyum Kemudian mengatakan Apakah sebenarnya Allah Jiwa milikmu itu sangatlah hebat? Shouyan sudah mengatakan Bahwa dia akan mengubah tempat ini menjadi kenangan darah Masih tidak apa-apa jika kau terus bersembunyi Namun sekarang kau benar-benar menunjukkan dirimu dan mencari kematian Raut wajah Dari wakil kepala Allah Jiwa telah berubah menjadi cukup jelek Kemudian dia berteriak Sungguh kata-kata yang sombong Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk bisa membunuh diriku Shouyan melirik wakil kepala Allah Jiwa yang kemudian benar-benar mengabaikannya Selanjutnya Shouyan pun menggerakkan tangannya Dan membuat tangan api raksasa telah menarik tubuh Dari Tian Sun pertama Dari dalam lubang yang sangat besar Saat ini Tangan dari Tian Sun pertama sebenarnya telah meledak Menjadi kabut darah Dan bahkan jiwanya juga telah terluka Oleh kemarahan surgawi musim semi kuning Pandangan matanya telah berubah menjadi sangat kabur Karena tubuh fisiknya dan juga jiwanya Sudah mengalami kerusakan yang parah Tatapan mata Shouyan Dengan cukup santai mengamati tubuh Dari Tian Sun pertama Yang sudah tidak bisa melakukan pembalasan Namun tiba-tiba saja Tubuh dari Tian Sun pertama telah mulai membengkak Karena dia mencoba untuk melakukan pehancuran dirinya sendiri Namun tangan api dari Shouyan Yang masih memegang tubuh dari Tian Sun pertama Segera mengepal Pada akhirnya Diar Sebelum Tian Sun pertama mulai melakukan peledakan diri Tubuhnya sudah langsung dihancurkan Oleh cengkeraman tangan api milik Shouyan Sebuah cahaya hitam Tiba-tiba saja melesat Dengan cara yang cukup cepat Karena itu merupakan jiwa Dari Tian Sun pertama Dan itu Segera menuju ke arah dari wakil kepala Ola Jiwa Untuk meminta perlindungan Shouyan yang melihat hal ini Hanya bisa tersenyum Sambil mengatakan Sebenarnya kau telah mencoba untuk melarikan diri Bagaimanapun juga Shouyan Tidak akan pernah membiarkan jiwa dari Tian Sun pertama Didapatkan kembali Oleh wakil kepala Ola Jiwa Jika tidak Kemungkinan jiwa itu Akan bisa dihidupkan kembali Dan Shouyan Akan benar-benar Perhancurkan jiwa Dari Tian Sun pertama Supaya dirinya Tidak menimbulkan ancaman kembali Di masa depan nanti Shouyan mencetikan jarinya Tangan api raksasa kemudian berubah menjadi jaring Yang melilit jiwa Dari Tian Sun pertama Ekspresi dari wakil kepala Ola Jiwa Telah berubah menjadi sangat jelek Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Shouyan Lalu dia berteriak Beraninya kau Tangan dari wakil kepala Ola Jiwa telah diangkat Kabut hitam segera dikeluarkan dari dalam tubuhnya Dan bergerak segala arah Untuk memberikan serangan terhadap Shouyan Namun Sian Ketika melihat serangan tersebut Mengarah pada Shouyan hanya tertawa sambil mengatakan Kau tidak akan pernah bisa memberikan serangan terhadap Shouyan Di bawah perlindunganku Tangan Sian Mulai membentuk sebuah segel Dan cahaya emas Telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya Yang dalam sekejap Cahaya itu pun telah berubah Menjadi naga emas raksasa Hal itu Segera membuka mulutnya lebar-lebar Dan menelan Seluruh kabut hitam Yang dikeluarkan oleh wakil kepala Ola Jiwa Melihat naga emas raksasa telah dimunculkan oleh Sian Membuat wakil kepala Ola Jiwa menjadi sangat terkejut Lalu dia mengatakan Suku naga baik kuno Shouyan Kembali mengulurkan tangannya Dan dia membuat Jaring yang telah melilih jiwa Dari Tiansun pertama Memancarkan suhu yang sangat panas Hal tersebut Membuat jiwa dari Tiansun pertama Berteriak Dengan cara yang sangat menyedihkan Kabut hitam Sekarang telah bergejolak yang mudah berkumpul Di raut wajah dari Tiansun pertama Dan hal itu Menjadi wajah penuh kebencian Ketika melihat pada Shouyan Namun Shouyan mengabaikan kebencian dari Tiansun pertama Dia Mulai mengecilkan jaring api miliknya Dan kemudian Menyegel Tubuh jiwa dari Tiansun pertama Setelah itu Shouyan memasukkannya ke dalam botol giyok Dan disimpan Di dalam cincin penyimpanan Orang seperti Tiansun pertama dari Ola Jiwa Pasti memiliki banyak informasi Yang mungkin Bisa dikorek oleh Shouyan Maka dari itu Shouyan tidak membunuhnya Dan hanya menyegel jiwa Dari Tiansun pertama Wakil kepala Ola Jiwa Benar-benar marah ketika dia melihat Shouyan Telah menyegel jiwa dari Tiansun pertama Yang kemudian mengatakan Sungguh tidak terduga Bahwa sebenarnya kau Shouyan Akan memiliki bantuan Dari suku naga void kuno Namun Ola Jiwa milikku Bukanlah tempat dimana para anak muda Sepertimu Bisa mengubah Tempat ini menjadi genangan darah Hanya karena kau menginginkannya Wakil kepala Ola Jiwa tiba-tiba Saja mengambil langkah untuk mundur Di saat yang sama Dia telah mengeluarkan Token giyok Dan menghancurkannya dengan cepat Fluktuasi spasial yang sangat padat Mulai menyebar dengan cepat Namun dia terkejut Ketika tidak melihat Lubang hitam spasial Di tempat ini Karena sebenarnya Energi spasial yang dikeluarkan Dari token giyok itu Sekarang telah menghilang Shian Kemudian tersenyum Dan memberikan ejekan Pada wakil kepala Ola Jiwa Yang raut wajahnya Telah berubah menjadi sangat jelek Aku sudah menggunakan Kekuatan spasial Untuk mengacaukan Dan juga menyegel Seluruh tempat ini Tidak akan pernah ada Reak spasial Yang diperbolehkan Untuk keluar sana Oleh karena itu Kau tidak akan bisa Memanggil bala bantuan apapun Bahkan jika kau Memiliki seratus Token giyok spasial Raut wajah Dari wakil kepala Ola Jiwa Telah benar-benar Menjadi sangat jelek Di dalam hati Dia memiliki ketakutan Kali ini Kelompok dari Shian Memang sudah Mersiapkan segalanya Dengan cukup baik Mata dari Shian Melihat pada wakil kepala Ola Jiwa Yang kemudian dia mengatakan Ola Jiwa selama ini Telah mengejar guruku Dan juga diriku Selama bertahun-tahun Dan sekarang Sudah saatnya bagi kalian Untuk membayar hutang itu Namun tenang saja Aku akan meruntuhkan Ola Surga Bumi Dan juga manusia Satu persatu Wakil kepala Ola Jiwa Mendengar ucapan dari Shian Segera menjawabnya Shian Satu-satunya kesalahan Yang dilakukan oleh Ola Jiwa Selama ini Adalah gagal membunuhmu Ketika kau masih lemah Dan hal tersebut Telah membuatmu Mencapai tingkat Seperti sekarang Tapi Kau jangan senang dulu Meskipun Klan Hun ku Tidak bisa memberikan serangan Pada dirimu Karena perjanjian Antara klan kuno Namun hal itu Tidak lama lagi Perjanjian apapun Tidak akan pernah menahan Klan Hun milikku Dan ketika saatnya tiba Kau akan benar-benar Melihat bahwa Klan Hun Jauh Melebihi Imajinasimu Saat itu Bahkan Klan Shion milikmu Dan juga Aliansi rumah langit Akan sepenuhnya Dihilangkan Dari dunia ini Setelah mengatakan Hal tersebut Wakil kepala Allah Jiwa Menghirup nafas dalam-dalam Tatapan matanya Melihat pada sekeliling Tempat ini Yang telah dihancurkan Oleh Shion Dan membuatnya Merasa tidak senang Namun dia Juga tidak mampu Memberikan perlawanan Karena Shion Memiliki perlindungan Dari Shion Wakil kepala Allah Jiwa Cukup menyesal Aulah manusia Di tempat ini Telah dihancurkan Oleh Shion Namun detik berikutnya Kabut hitam Telah menyebar Dari dalam tubuhnya Dan dengan paksa Merupek segel Yang telah dibentuk Oleh Shion Dan tiba-tiba saja tubuhnya bergerak Kemudian menghilang Dari tempat ini Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Mungkinkah Wakil kepala Allah Jiwa Akan kembali Membentuk pasukan Untuk melawan Kelompok Shion Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Koprosop Selamat menikmati Selamat menikmati